Sejak 5 bulan lalu, gue bikin video review sebulanan sama iPhone 15 Pro Max ini Banyak yang berubah dalam hal pemakaian HP-nya Beberapa di antaranya, ada fitur yang udah gak gue pake lagi Dan ada juga yang baru gue pake sekarang Terus, baterainya makin awet atau boros sih? Baterai health-nya turun? Dan buat kalian yang incer HP ini, mending sikat sekarang atau tunggu iPhone 16 nanti? Tuh, banyak banget hal-hal seru yang pengen gue share ke kalian Let's go! Oke, kita mulai dari fitur yang akhir-akhir ini gue seneng banget pake Yaitu lockscreen yang bukan sembarang lockscreen Jadi semakin sering kalian foto, HP ini tuh bakal semakin pinter buat kenalin Orang-orang yang sering muncul di galeri kita Kalo di gue ya, si bocil, nyonya, dan keluarga lah Nah, fitur ini mungkin udah lama sih Tapi baru 1-2 bulan lalu gue otak atik Dan ketemu fitur wallpaper yang namanya Photoshop Yang mana lockscreen-nya bisa dinamis Berdasarkan orang ataupun lokasi Yang kalo kita perhatiin, dikelompokin ya fotonya dari mana aja Ganti-gantinya pun bisa diatur ya Mau tiap hari beda, tiap jam, tiap kunci HP, sampe tiap tap Dengan adanya fitur ini, gue berasa iPhone-nya jadi lebih seger aja Dengan wallpaper yang ganti-ganti Apalagi tampilin foto-foto orang tersayang Habis itu sekarang, untuk beberapa apps udah mulai bersahabat ya dengan iOS Misalnya, beberapa komplain gue dulu tuh kayak post IG story Yang mesti ditungguin, dan gak ada progress-nya Sekarang, pas lagi post saat keluar ke homescreen Bakal nongol tuh progress-nya di Dynamic Island Habis itu di Google Drive, tiap mau download file Dulu kan gak ada tuh pilihannya Mesti pilih open in baru save dari sana Cuman untungnya, sekarang udah ada pilihan download ya Dan ini juga penting, ada progress kapan filenya bakal kelar Kalo dulu mah, muter-muter-muter-muter Gak tau kapan kelar Cuman yang bikin gue masih geleng-geleng sama iOS sampe sekarang itu Salah satunya adalah back gesture Pertama cuma bisa di satu sisi doang ya, sebelah kiri Habis itu kadang juga gak konsisten Misalnya pas buka galeri nih Kalo mau back swipe ke samping, gak bakal bisa Karena dia bakal ke foto sebelumnya tuh Kita mesti swipe ke bawah buat back-nya Terus pas buka YouTube Contoh ya, dari home gue buka ke short Terus mau balik lagi ke home Gak bisa pake gesture back-nya Mesti klik manual home-nya Yang mana, di Android ini menurut gue oke banget ya Pertama bisa back dari kanan ataupun kiri Habis itu pas buka galeri Kalo mau back-nya ya swipe biasa aja Kalo mau ke foto sebelum atau selanjutnya Tinggal swipe dari tengahan dikit Gimana kalo YouTube tadi? Tidak swipe aja dari samping Bisa back home kan tuh Paling bener, udahlah Apple Contek aja back gesture-nya Android Dibully ya, paling bentar doang Oke 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 oke? Itu baru back gesture ya Beberapa hal lainnya gue sempet bikin Perbandingannya sama Android One UI di video ini Seru kok, cus ditonton! Oke, sebelum gue spill fitur yang dulunya gue pake Tapi udah beberapa bulan gak pernah disentuh sekarang Mari kepoin kondisi HP ini setelah setengah tahunan Yang overall masih oke ya Gak ada penyok atau apa gitu Karena gue pake case sih Cumaat, tidak dengan layarnya Dari video review sebulan kemarin sih gak jauh beda ya Ada baretan yang sebelumnya tuh cukup keliatan Dan sisanya nambah tipis-tipis aja Terus kenapa gue gak pake screen protector? Kayak yang gue udah bilang sebelumnya Cuma takut kualitas kameranya berubah Karena kan gue suka bandingin hasil foto video sama HP lain ya Jadi biar lebih valid tuh Sama juga dengan kamera modul di belakang Yang gue gak tambahin protektor apa-apa lagi Cuma buat kalian, menurut gue sih wajib pake Kalaupun ada berubah, harusnya gak bakal jauh ya Kalo pake screen protector yang clear Oh iya buat yang kepo gue pake case apa Ini dari UAG, namanya civilian Keren aja warna hijau army yang rada gelap gitu Terus ada garis oranye di depan Buat linknya bisa cus cek deskripsi Kebetulan ada diskon 10% juga Kalo kalian pake kode ini Lanjut kalo ngomongin baterai Untuk pemakaian gue sih bener-bener bervariasi ya Kadang kalo gue lagi bikin konten Yang mana sering pake kamera HP ini Entah video sehari bersama Atau di channel satu lagi Buat shoot makanan Bisa kurang dari sehari Tapi kalo di rumah aja Bisa lebih ya dari sehari Macem-macem sih Cuman kalo diliat dari 10 hari terakhir SOT gue tuh Ada di sekitar 6,5 jam Overall gue gak ada komplain sih Termasuk awet baterainya Kalo untuk charging Gue tipe yang ngecharge sembarangan ya Kadang kalo lagi sempet aja Asal charge gitu Terlepas dari di berapa persen Buat chargerannya sendiri Kadang gue pake yang 20W Kalo lagi di tempat kerja sini nih Tapi kalo lagi di kamar Sebelum tidur Dan baterainya sekarat Gue pake yang 65W punya Xiaomi Colok gitu aja Tinggal tidur sampe pagi Untuk settingannya Gue pake yang optimize battery charging Terus setelah tau Dengan habit asal-asalan gue ini Battery healthnya berapa? Masih 100% Dengan cycle count hampir di 190 Kalo punya temen-temen gimana nih? Ada yang udah di bawah 95 belum? Atau emang rata-rata masih di 100? Terus kalo ngomongin fitur yang udah lama Gak pernah gue pake Padahal ini salah satu jualan utamanya hape ini Adalah action buttonnya Ya serius Padahal di awal-awal Gue sempet pake buat kamera ya Habis itu karena gak cocok Gue ganti jadi do not disturb Pas bener-bener mau fokus kerja Tanpa diganggu sama notif-notif Tapi beberapa bulan terakhir Gue inget-inget lagi Kok malah udah gak pernah pencet tombol ini ya? Ini kasusnya sama ya Kayak silent switch di iPhone sebelumnya Yang gue jarang banget pake Selalu dalam kondisi silent Ada yang sama? Next kita ngomongin kamera Yang buat kondisi tertentu dan terkadang penting Bakal ngeganggu banget Yaitu Fair Misalnya pas lagi nonton konser yang banyak cahaya terang Waktu coldplay manggung kemarin tuh Atau pas antri konser Bruno Mars kemarin Yang keluar ijo-ijo kayak gini sih Ganggu banget Cuman overall Buat videonya sih bener-bener jadi andalan Gue banget buat bikin konten Gak cuman kamera belakang Tapi selfie-nya juga yang punya autofocus Plus dynamic range-nya mantep Kalo ngomongin foto Menurut gue sih bagus ya bagus Apalagi portrait-nya tuh Tapi entah kenapa Kurang berkarakter aja sih Gue malah lebih demen foto-foto dari hape-hape flagship Android Kayak misalnya Xiaomi dengan Leica-nya Vivo dengan Zeiss-nya Samsung dan lain sebagainya Terus ada satu masa Dimana saat gue lagi shoot deket Tiba-tiba lensanya pindah sendiri ke makro gitu Dan kualitasnya jadi jelek banget Apalagi kalo di zoom lagi kedua kali Bener-bener ngeganggu tuh noise-nya Gue sempet komplain sendiri ya ini dan berlangsung cukup lama Tapi emang guanya yang o-on aja kali ya Ternyata itu ada settingannya Bisa ke preserve setting dan nyalain yang makro kontrol Jadi maksudnya settingan kita buat matiin makronya tadi bakal diinget Jadi saat keluar dan masuk lagi ke kamera app Bakal tetep mati sampe kita nyalain lagi Paling itu sih beberapa hal yang pengen gue ceritain ke kalian tentang kameranya Dan kalo kalian suka sama konten ini Jangan lupa bantuin gue bentar aja buat like video ini ya Bakal berarti banget Thank you Oke terakhir sebelum menjawab Mending beli sekarang atau tunggu 5 bulanan lagi Buat iPhone 16 Ada satu hal yang gue pengen share Yaitu storage HP ini yang selama 6 bulan Kurang lebih nih Udah sampe 2 atau 3 kali gue harus bersih-bersih Karena emang iPhone gue cuman yang 256GB ya Karena saat storage-nya udah mau penuh Kadang gue berasa HP-nya jadi lemot gitu Jadi masih dihapus-hapusin Terus kenapa bisa cepet penuh? Ya karena yang gue bilang sebelumnya sih Gue pake HP buat bikin konten Dan semua video yang direkam itu resolusinya 4K Sekali bersih-bersih Biasanya gue kehapus tuh 50-100GB ya Dan sebagai gambaran Kalo di light storage HP ini Selain galeri yang ada 100GB-an Paling tinggi itu ada di Genshin Impact hampir 30GB Yang sebenernya gue udah gak pernah main lagi sih Jadi mungkin bakal dihapus Kayaknya ya Buat konten creator Emang 256 ini udah kekecilan sih Mungkin iPhone 16 nanti gue bakal lirik yang 512 Cuman liat nanti ya Kondisi keuangan gimana Dan harganya lebih mahal atau enggak Semoga bisa kebeli yang setengah tera ya Oke jadi buat kalian yang baru mau incer HP ini sekarang Apakah telat? Menurut gue Kalo gak ngebet-ngebet banget Mending ditahan dulu guys Harusnya makin deket ke model baru Pasti model yang lama bakal ada diskon Sambil pantau iPhone 16 nanti kayak gimana tuh Kalo dirasa fitur-fiturnya yang baru bakal kepake Ya sikat aja Tapi kalo gak terlalu kepake Ya mending sikat iPhone 15 Yang pasti turun harga Cuman kalo emang HP kalian yang sekarang udah rusak Dan butuh cari penggantinya Ya gak usah pusing sikat HP ini Tentang iPhone 16 Yang mau keluar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Kalo cuma beda satu generasi doang Gak bakal kerasa kok Bahkan di video sebelumnya tuh ya Gue sempet bilang saat iPhone 15 keluar Gak butuh upgrade kalo yang punya iPhone 14 Bahkan iPhone 13 Pro Max aja masih bisa stay Oh ya buat kalian yang penasaran gimana kekuatan ekosistem Apple Bisa sampai memenjarakan usernya Boleh lanjut tonton video ini ya Seru banget kok